Saudara, sebanyak 129 guru honorer di Bengkulu Selatan yang lolos P3K segera menerima SK. Setelah melalui penantian panjang, akhirnya sebanyak 129 guru honorer di Bengkulu Selatan yang lolos P3K akan segera menerima SK pengangkatan dari Bupati. Saat ini SK 19 guru tersebut sedang proses pencetakan di badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Kepastian kapan kembangan SK tersebut masih menunggu kepulangan Bupati Bengkulu Selatan Gus dan Mulyadi dari dinas luar. Pemerintah daerah Bengkulu Selatan memastikan bahwa SK guru P3K tersebut akan dibagikan secepatnya, begitu juga dengan penggajiannya. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran gaji guru P3K melalui APBD. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan Nopian menyebut bahwa semua persyaratan administrasi pengangkatan guru P3K tidak ada masalah dan sudah tuntap guru P3K agar bersabar dan tetap menjalankan tugas seperti biasanya. Kalau menurut kami secepatnya itu, pasti secepatnya. Juni, bulan Juni ini? Nanti kita ketemu dulu dengan Pak Bupati. Insya Allah setelah Bupati pulang dari dinas luar, kami akan menampingi mereka bersama-sama dengan PGN. Kalau kendalanya apa? Tidak ada kendala menurut kami, hanya sekedar mungkin Bupati masih sibuk. Sebelumnya, para guru honorer yang lolos P3K bersama pengurus PGN sempat mendatangi Bupati dan Dinas Dikbud Bengkulu Selatan untuk mempertanyakan kejelasan pembagian SK. Dari Bengkulu Selatan, Abdin Utama, Teper Bengkul melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.